Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampu Rasun, Halo Sobat Terpus. Perkenalkan nama saya Parhan Kamaludin, Duta Kawan, Diti Pusyak, Abu Paten, Purwangan. Dan saya Son Herjansyah, Duta Baca Jawa Barat tahun 2020. Halo Sobat Terpus, seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan ilmu pengetahuan yang berkembang dengan pesat, berbagai macam aktivitas mudah dilalui melalui dunia digital. Salah satu aktivitasnya yaitu membaca buku dan meminjam buku. Dengan perkembangan teknologi, kita dipermudah dengan adanya aplikasi untuk membaca dan meminjam buku, yaitu melalui perpustakaan digital. Sobat Terpus, perpustakaan Purwangan sendiri punya lima program unggulan loh. Salah satunya berkaitan dengan perkembangan teknologi, yaitu Marangi. Hah? Marangi? Sete Marangi dong? Eits, jangan salah. Marangi di sini yaitu Macarame-rame Dina Digital. Marangi merupakan salah satu layanan perpustakaan digital yang aplikasinya bisa di-download di Google Play Store dan App Store, yaitu E-Perpus Purwakarta. Nah, E-Perpus Purwakarta sendiri adalah aplikasi perpustakaan digital milik perpustaka Purwakarta. Di dalamnya terdapat ribuan e-book yang dilengkapi dengan e-reader, sehingga sobat perpustakaan kalian bisa membaca e-book tersebut dengan nyaman. Bagaimana cara menggunakannya? Yuk, ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, sobat perpus wajib mendaktarkan diri terlebih dahulu di alamat bit.di garis miring daftar underscore pwk. Isi data diri dengan lengkap berulai dari email, kemudian nama lengkap, jenis kelamin, status, kemudian alamat rumah diisi dengan lengkap, dan terakhir adalah isi nomor HP. Setelah itu, klik kirim dan tunggu balasannya melalui notifikasi alamat email sobat perpus sekalian. Setelah mendapatkan notifikasi melalui email, sobat akan mendapatkan username dan password untuk digunakan pada saat login di aplikasi E-Perpus Purwakarta. Lalu, sobat E-Perpus mendownload aplikasi E-Perpus Purwakarta tersebut di Google Play Store ataupun App Store, yaitu E-Perpus Purwakarta. Lalu klik install. Kita tunggu sampai proses unduhnya selesai. Nah, jika sudah, kita buka aplikasinya. Ini tampilannya ya. Berikut adalah syaratan ketentuan yang wajib sobat perpus. Terus, baca, lalu masukkan alamat email ataupun username serta kata sani yang didapatkan melalui email sobat perpus kalian. Lalu setelah itu, masuk ke aplikasinya dan kita bisa membaca banyak sekali buku-buku yang bisa kita pinjam dan baca secara gratis. Caranya adalah dengan klik pinjam, lalu tunggu untuk mengunduh, setelah itu baca, dan sobat perpus bisa menggunakan aplikasi E-Perpus Purwakarta. E-Perpus Purwakarta memudahkan kita untuk membaca buku kapanpun dan dimanapun. Tentakan di ujung jarimu. Ayo, membaca buku di E-Perpus Purwakarta! Terima kasih telah menonton!